Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam kesempatan hari ini, di kebaktian ini, kita ada satu acara yang khusus, yaitu acara peneguhan gembala GKY Sunter. Saya meminta untuk Pak Immanuel Cayanto untuk bisa maju ke depan. Saya akan membacakan terlebih dahulu surat penempatan tugas dari Sino de GKY untuk pendeta Immanuel Cayanto. Surat penempatan tugas nomor 773 garis miring BPMS GKY 7 garis miring Angka Romawi 12 garis miring 2023 perihal penempatan tugas. Salam dalam kasih Kristus Yesus. Berdasarkan hasil keputusan rapat BPMS Gereja Kristus Yesus tanggal 11 April 2023 perihal pengaturan penempatan tugas rohaniwan GKY, maka dengan ini kami menugaskan pendeta Immanuel Cayanto Wibisono sebagai gembala di GKY Jemaat Sunter terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Badan Bekerja Majelis Sino de Gereja Kristus Yesus di kemudian hari. Demikian surat kami besar harapan kami agar keputusan pendugasan ini dapat mendatangkan kemajuan bagi pelayanan kita bersama. Kiranya semangat, sentralisasi, kesatuan visi dan misi, serta kerjasama yang sudah terjalin selama ini dapat semakin kita tingkatkan demi mewujudkan visi dan misi GKY, yaitu gereja yang mulia dan misioner. Tuhan memberkati teriring salam dan doa Badan Bekerja Majelis Sino de Gereja Kristus Yesus, tertanda Ketua Umum Pendeta Jonas Adri Hartopo, dan Sekretaris Umum Pendeta Gunawan Tanu. Pendeta Immanuel Cayanto dan jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kaitan dengan acara peneguhan gembala GKY Sunter hari ini, saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan, yang akan menjadi landasan untuk pelayanan seorang gembala di gereja Tuhan. Efesus 4, ayat 11 dan 12, dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Selain itu kita mengingat Tuhan Yesus memberikan pesan yang kita kenal sebagai amanat agung, sebelum dia kembali ke surga, dan dia berkata seperti ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Seorang gembala dipanggil untuk memberitakan Injil, mengajarkan firman dalam tugas pengembalaan, juga diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan sakramen, baptisan. Pesan Paulus kepada jemaat di Ephesus, khususnya kepada para penatua, yang tercatat di kisah Rasul 20 ayat 28, perlu juga didengar, disimak oleh seorang gembala. Jagalah dirimu, dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi pengawas untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Dan yang terakhir, pesan dari Rasul Petrus, tercatat di 1 Petrus pasal 5 ayat 2 hingga ayat 4, Demikianlah beberapa bagian firman Tuhan yang perlu diingat dan perlu dihidupi oleh seorang gembala. Pendeta Immanuel Jayanto, sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di bawah ini, dan nanti setelah pertanyaan yang terakhir, silakan Bapak menjawabnya. Apakah Sudara percaya bahwa Sudara dipanggil oleh Tuhan, sebagai gembala di GKI Jemaat Sunter? Apakah Sudara menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan? Apakah Sudara berjanji akan melakukan tugas dengan baik, dan setia sebagai gembala sesuai dengan firman Tuhan? Apakah Sudara menerima tata gereja, sinode gereja Kristus Yesus sebagai pedoman dalam pelayanan, dalam kesatuan gereja Kristus Yesus? Apakah jawab Sudara? Ya, dengan segenap hati saya. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Pendeta Immanuel Jayanto untuk membacakan ikrar janji jabatan. Hari ini, Allah memanggil dan meneguhkan saya ke dalam jabatan, sebagai gembala di GKI Jemaat Sunter. Maka dengan sukacita, saya menerima jabatan yang kudus ini di dalam tubuh gerejanya. Saya bertekad dan berjanji, sesuai dengan rahmat dan kasih karunia Kristus, yang dianugerahkannya kepada saya untuk, yang pertama, setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yang dipercayakan kepada saya. Dua, menaati tata gereja, gereja Kristus Yesus sebagai pedoman pelayanan. Tiga, menjadi teladan dalam doa, kebenaran dan kebajikan bagi sesama manusia, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, sang pemimpin gereja. Bekerjasama sehati sepikir, dengan segenap rohaniwan, penatua anggota majelis, aktivis, dan jemaat gereja. Lima, mewujudkan kesatuan dan persatuan, dalam tubuh gereja Kristus Yesus. Enam, berdedikasi penuh, demi tercapainya visi dan misi. Gereja Kristus Yesus, yaitu gereja mulia dan misioner. Kiranya Tuhan, menolong saya. Baik, berdasarkan jawaban dan ikrar janji jabatan, saudara, maka saya selaku hamba Tuhan, dan mewakili sinode GKY, akan menegukkan saudara dalam jabatan, sebagai kembala GKY Jemaat Sunter, dan meminta pendeta Immanuel Cayanto, untuk berlutut, saya mengundang jemaat, untuk kita semua bisa bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendukung, di dalam doa kita. Pendeta Immanuel Cayanto, sebagai hamba Tuhan, saya menegukkan saudara ke dalam jabatan gembala, gereja Kristus Yesus Jemaat Sunter, dalam nama Allah Bapak, anak, dan roh kudus. Kiranya Allah yang sudah memanggil saudara untuk jabatan ini, menguduskan, memperlengkapi, menguatkan, dan mengurapi saudara, sebagai alatnya, untuk menjadi berkat bagi cemaat yang saudara kembalakan. Kiranya Kristus Yesus Sang Gembala yang baik, menjadi contoh teladan, dan inspirasi kuat, di dalam kehidupan dan pelayanan saudara sebagai seorang gembala. Kiranya roh kudus, memberikan kuasa pada saudara untuk memenuhi saudara dengan karunia-karunia, dan segala hal yang baik, yang saudara butuhkan dalam pelayanan pengembalaan. Dan kiranya nama Allah Tritunggal dipermuliakan, di dalam semua aspek kehidupan saudara, dan di sepanjang masa pelayanan, yang Tuhan percayakan. Amin. Silahkan untuk bangkit berdiri. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyerahkan piagam peneguhan gembala ini kepada gembala yang baru, dan saya meminta istri atau semua bisa mendampingi. Saya meminta pendeta Cahyanto dan semua boleh menghadap kepada jemaat pendeta Immanuel Cahyanto. Pendeta Immanuel Cahyanto dan semua inilah jemaat saudara, peliharakanlah dan gembalakanlah domba-domba Tuhan ini dengan penuh kasih dan setia. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah pendeta Immanuel Cahyanto yang telah ditegukan menjadi gembala GK Sunter, ditampingi oleh semua, sambutlah, terimalah, dukunglah, dalam doa dan kasih. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih, cemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sudah dalam kesempatan ini juga akan ada serah terima dari pendeta Tommy Elim, sebagai pendeta konsulen yang ditugaskan dalam masa vakum gembala, dan kita bersyukur untuk pendeta Tommy yang sudah melayani sebagai pendeta konsulen, meskipun terbatas waktunya karena merangkap sebagai gembala di GKI BST, tetapi bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan secara simbolis akan serah terima untuk jabatan ini. Silahkan Pak Tommy untuk bisa maju ke depan. Pendeta Tommy tetap berdiri dan saya akan mewakili sinode, akan memberikan surat terima kasih pada Pak Tommy sebagai pendeta konsulen selama ini, dan juga dukung hambanya ini sebagai gembala di GKI BST. Kita bersyukur Tuhan terus cukupkan gembala-gembala untuk melayani seluruh GKI, dan sekali lagi semua kita lakukan demi penyebaran Injil dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih ya pendeta Cayanto dan pendeta Tommy Elim dan semua boleh kembali ke tempat. Demikian acara untuk peneguhan gembala. Terus doakan untuk pendeta Cayanto dalam tanggung jawab yang baru yang Tuhan percayakan, dan kami terus berdoa juga untuk supaya jadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi cembat GKI Sunter. Tuhan memberkati.